Intro Saya berada di Bandung dan kawasan sekitarnya seperti Lembang dan menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Pernikahan yang bahagia bukan nasib tapi dibangun Iron Anderson penulis buku How to Keep Your Sex Life Rock In After Child Knock In Gimana seks ini tetap menanjak menggairakan setelah anak itu masuk dalam kehidupan Karena sering ketika anak muncul Ini si ibu misalnya ya prioritasnya anak demi anak Karena anak untuk anak Wah bapaknya gak kebagian waktu, gak kebagian tenaga, gak kebagian cinta, gak kebagian gairah Lalu pernikahan mulai renggang Simak tips yang satu ini karena ini penting dalam kehidupan pernikahan bersama Ada pasangan suami istri yang sudah males untuk bercinta kembali setelah selesai melahirkan anak-anak Jadi konsepnya bahwa seks itu produksi Jadi sudah selesai, nah enggak Padahal konsep seks adalah rekreasi Seks membuat hubungan itu menjadi istimewa Anda punya teman olahraga tapi gak seks kan Anda punya kongsi yang saling mempercayai Wah bangun bisnis bersama-sama Tapi tidak bercinta kita punya supplier-buyer yang membuat untung miliaran rupiah Tapi tidak hubungan suami istri Jadi hubungan seks itu adalah hubungan istimewa Antara dua pribadi yang hanya diizinkan dan tidak dosa Kalau itu di dalam pernikahan Karena itu di dalam pernikahan Yang harus Anda tetap lakukan adalah yang istimewa ini Tidak ada alasan, baik capek, sibuk, gak ada waktu Maka itu akan menghancurkan hubungan di dalam pernikahan Tips untuk istri Nah sesibuk-sibuknya Anda mengurusi rumah, kebersihan, masak untuk anak Nyiapin PR-nya, ngurusin Waduh tidak ada habisnya urusan anak Tetap sediakan waktu, tenaga, gairah untuk pasangan Anda Sediakan waktu untuk sekali-sekali menitipkan anak ke mertua atau orang tua Dan makanlah berdua dengan pasangan Anda Sekali-sekali juga biarkan anak menikmati acara permainannya atau liburannya Pergi ke rumah nenek Nah Anda kembali berpacaran, Anda melihat film berdua Anda harus tetap menyediakan waktu berdua dengan pasangan Anda Sehingga Anda menjadi orang yang istimewa bagi pasangan Anda Tips untuk suami Nah Anda harus pandai-pandai memuji pasangan Anda Karena kalau wanita merasa minder, gak merasa seksi Dia akan tidak bergairah dalam hal seks Bahkan mungkin dia akan malu dengan bertelanjang Maka seandainya atau sekalipun pasangan Anda memang tidak streamline gitu ya Gemuk atau segala macam Bahkan mungkin ketika pasangan Anda berkata Ih saya perutnya gemuk banget nih Ih badan saya gemuk banget nih Ah pahas saya mulai gede nih Ada yang berjadah katakan aja Itu kalau gemuk nih Maaf nih agak jorok dikit gitu ya Jepitannya lebih enak Rasanya lebih enak gitu ya Atau mungkin Anda gak mau yang jorok-jorok Ya sudah Anda puji pasangan Anda Kalau dia gemuk Tapi pujilah dia senyumnya manis Kamu tuh wanita yang antusias Kamu tuh wanita yang membuat saya semangat Karena kata-kata kamu, kalimat kamu Itu mendukung positif Saya bahagia kok dapat kamu Soal gemuk itu bukan hal yang utama Memang fisik itu perlu juga Tapi bukan yang utama di dalam hidup yang saya cari Wah dia akan merasa bahagia Dia akan ada rasa cinta Dan tetap akan rock in Menanjak bergairah di dalam hubungan seksual Di dalam pernikahan Anderson menyarankan foreplay Bukan yang diranjang ya Jadi artinya adalah Keseharian hidup yang mesra Jadi misalnya Anda Menyatakan kerinduan untuk segera pulang Dan memikir makan Pengen makan malam bersama dengan pasangan Ketika SMS, Whatsapp Anda sertai gambar bunga, gambar cinta Anda mengungkapkan betapa Anda bahagia Bersyukur mendapatkan dia Di dalam komunikasi sehari-hari Sebagai bagian dari kemesraan hidup bersama-sama Di dalam pernikahan Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kawasan Bandung Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!